Intro Teman kamu yang sekelas itu siapa ya namanya? Okta Iya 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 itu Kenapa? Dia tuh lagi banyak diomongin banget ya Iya soalnya kan is diam gitu tuh gimana sih Kayak dikucilkan kayak gitu Aku denger-denger sih dia kayak punya penyakit-penyakit Iya begitu lah Terus kamu gak takut temenan sama dia? Kan satu kelas Iya takut lah makanya gue tuh ngejauhin dia gitu Soalnya is Gue juga kayak takutnya lo kena deh Enggak dong kan gue kan ngejauhin dia Kan satu ruangan kan kelas lo ase tuh Iya kan Tapi kita apa jajahin disini sih Ini kan tempat kita jajah Jajahin tempat lain aja Lu tau oh Iya itu loh dia kan kena HIV itu loh Tadi kan selewat tuh siapa tau lu nular lewat Nularan Yang takut gitu Iya Enggak sih gue gak takut Gini ya teman-teman Jadi HIV itu gak bakal menular melalui kontak fisik Kok bisa? Kalau misalkan kalian cuma mau jabat tangan nih Contohnya kayak gini nih Kalian cuma bisa jabat tangan Terus kalian cuma ngobrol Lagi cuma Sekedar sekelewatan gitu aja gak bakal menular kok Kok bisa sih? Kan dia tadi jajahin es disini Gak apa-apa Karena virus HIV itu cuma menular melalui 4 cairan doang tau Kalian masa gak tau sih? Gak tau sih Nih aku jelasin aja ya Jadi 4 cairan itu Yaitu air sperma, air vagina, darah sama air suibu doang tau Jadi kita kalau kontak fisik gak bakal tertular Oh dari 4 cairan itu? Iya cuy Jadi tidak menular melalui kontak fisik Cuma 4 cairan yang tadi aku sebutin itu loh Jadi kita gak doang Iya Iya jadi kalian gak bakal tertular Kalau misalkan Okta cuma lewat di depan kalian itu Yaudah Jadi kita Kayak aku tuh HIV itu tertular Jadi ngerasa gak enak banget sama Okta Kasian banget ya Iya Apalagi tadi kita udah ngomongin yang gak-enggak sama dia Gimana nih? Yaudah kita ke rumahnya aja yuk Ayo 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton